Walau gimana pun kamu, kamu tau aku cinta kamu, sayang apa adanya, cinta kamu, mau gimana pun Balik lagi di video Ani Nge Game Video kali ini guys, aku bakal main Sakura versi Cinanya nih Karena katanya temen-temen sudah update lagi Wah, kayaknya ya temen-temen ya, kalau yang versi Cina ini cepet banget guys Karena kan baru kemarin aja, yang versi Jepang sudah update Tapi kalau dilihat ya temen-temen ya, kalau yang versi Cina ini masih di versi 1.04213 guys Karena kan kalau yang di Jepang itu kan sudah 1.043 ya temen-temen ya Tapi coba deh, kita lihat dulu nih, biasanya kan ada baju baru, aksesoris baru Yaudah kalau gitu, langsung aja guys, kita pilih sole custom Nah ini dia nih guys, baju terakhirnya Tentu aku sempet buka baju mermaid dan baju kodok ini Coba kita scroll ke bawah dulu ya guys ya Biasanya ada yang digembok nih, untuk baju barunya Kita lihat dulu, scroll ke bawah Nah, ini ada 2 ya temen-temen ya Oke, untuk yang cewek ada 2 Nah ini yang terakhir nih ya guys ya Tuh kan, baju kodok ini Nah kalau ini baju yang lamanya ya guys ya Oke, kalau gitu kita lihat lagi rambutnya guys Bajunya ada 2, rambutnya ada berapa temen-temen Ada 2 juga guys, nomor 91 sama 92 Terus aksesorisnya coba Kalau kacamatanya nggak ada, tapi kalau aksesoris kepalanya ada nggak nih guys Coba kita lihat dulu ya Wah banyak nih guys yang belum aku buka Dari 84 sampai 88 temen-temen Coba nanti kita buka satu persatu ya guys ya Wah, ada topengnya juga sekarang Wah, kayak Zoro gitu ya temen-temen ya Super hero gitu loh Sakura nih Wah, cocok nih nanti kita cobain guys Oke, ada lagi kah Oh, ada sayap juga temen-temen Tambahan, wih kerennya Coba nanti aku mau lihat guys Nah, kalau ekornya ini apa nih guys? Ekor apa ini ya? Oh, ini kayaknya udah lama kali ya temen-temen ya Oke, kalau tadi yang cewek ada 2 Kalau yang cowok ada berapa nih? Kalau Sakura nih kita lihat dulu Ada 1 guys bajunya Oke, rambutnya ada berapa? Kita lihat ada 1 Oke guys, beda 1 ya Kalau cewek 2, kalau cowok 1 temen-temen Kalau aksesoris dan aksesoris kepalanya juga sama ya guys ya Yaudah, kalau gitu temen-temen Seperti biasa Aku tonton dulu ya guys ya Semua iklannya Biar kita bisa sama-sama lihat baju barunya guys Ayo, kalau gitu langsung kita buka temen-temen Baju pertama untuk Sakura nih Wow, lihat temen-temen Keren banget Demonya gotik gitu ya guys ya Dressnya Lihat ya guys, stockingnya sampai paha Terus sepaturnya lucu banget Dressnya warna hitam juga temen-temen Walaupun ada kayaknya permata merahnya gitu ya guys ya Keren nih guys Buat cosplay gitu ya Seperti baju idol ya guys ya Kayak yang di Jepang Coba lagi yang kedua temen-temen Wow Temanya gotik juga Keren guys Ini warnanya perpaduan warna merah sama hitam Kos kakinya juga estetik banget guys Satu panjang, satu pendek ya temen-temen ya Fashion banget pokonya nih Bajunya keren guys Coba rambutnya kita pasangin guys Yang sembilan satu Wow Beneran seperti anis idol di Sakura guys Coba yang sembilan dua Wih Keren, keren, keren Lihat guys Ini kayak model rambut pendek Tapi di belakangnya panjang ya guys Kayak hair extension aja ya temen-temen ya Wow Kayaknya cocoknya pake rambut yang mana ya Yang sembilan satu aja kali ya guys Aku mau rambutnya warna merah juga guys Nah Keren sekali temen-temen Oke Kalau gitu guys Karena sudah kita cobain aksesorisnya ya temen-temen ya Tadi yang belum terbuka ada nomor 84 Terus 85 Oh ini yang buat mermaid kayaknya guys Yang sebelumnya Terus ini juga ada guys Iya tuh bener nih kayak buat mermaid Kayaknya yang terbaru itu aksesorisnya nomor 87 Dan 88 guys Wow Bisa ada penutup matanya guys Ih keren Aku mau pake nomor 87 aja guys Ih cantik banget sakuranya guys Oh my god Coba lagi coba lagi kita liat Pake topeng Coba temen-temen Nah Keren sekali temen-temen Ini bisa kayak prom night gitu loh guys Jadi kayak pake topeng gitu Kalau bikin acara di sekolah ya guys ya Ini keren sekali loh temen-temen Kayaknya jangan pake topeng kali ya guys ya Nanti cantiknya sakuranya gak keliatan Oke kalau gitu kita pindah ke cowok temen-temen Kita liat dulu nih baju barunya Oke ini kan yang lama Nah ini dia guys yang barunya Wow Ini bener-bener tema gotik banget sih guys Bisa kayak buat prom night Atau buat Halloween juga bisa temen-temen Liat keren banget guys Jadi di kerahnya itu kayak raja gitu ya Sakuroni raja Dracula kali ya guys ya Tapi disini sih tetep ada logo kucingnya sih guys Di jasnya Sakuroni Liat temen-temen Ini juga jubahnya panjang banget Rambutnya 56 guys Wow Seperti ini temen-temen Keren-keren-keren Aku ganti warna merah juga ya guys ya Biasa sama kayak sakuroni Oke guys kita cobain pake topeng tadi guys ya Nah ini keren sekali guys Cocok buat yang cowok gak sih temen-temen Ah gemes banget Eh tadi ada sayap loh Aku mau cobain deh Oh ini sayapnya kayak gue menemani tadi guys Yang di update sebelumnya ya temen-temen ya Jadi kita gak usah pake Mungkin kalo pake sayap ini baru cocok kali ya guys ya Iya kan baru cocok kan Beda tapi gak usah pake sayap guys Kalo gitu temen-temen langsung aja yuk Kita masuk ke gamenya Oke Kalo gitu langsung aja kita jemput Sakuroni temen-temen Kita tanya nih Dia seneng gak sama penampilan barunya Coba kita liat guys Wah keren banget Cakut banget guys Langsung kali ini temen-temen Gimana menurut kalian? Kasih coba guys nilainya Kalo aku 10x10 kali ya guys ya Soalnya ini Keren sih Selain keren temen-temen Modelnya itu kayaknya jarang banget guys Karena di Jepang belum ada Biasanya itu cuman baju casual aja Terus baju-baju kayak Hmm Kayak party gitu Tapi kalo kayak gini Tematik gitu ya temen-temen ya Eh tapi guys Aku penasaran deh Di Sakura Vertecina ini Ada gak sih Cafe Kucing? Soalnya kan kita baru aja update nih guys Ada yang namanya Cafe Kucing Coba ya Kita jalan pake mobil aja temen-temen Jadi aku bakalan ke arah amusement park guys Jadi setau aku guys Tempat yang baru itu tuh deket villa ya temen-temen ya Jadi kita langsung aja kunjungin villa barunya guys Aku sengaja sih memang gak mau teleport Jadi biar kita lihat guys Bener gak sih Eh kok salah ya Oh harus dari sebelah sini ya Kirin aku bisa langsung masuk Nah jadi guys Kalo misalkan yang di versi Jepang kan Kita bisa manual nih Ke arah villanya Atau bisa teleport Kalo disini Aku sih belum cek ya guys ya Teleportnya ada apa Enggak Mudah-mudahan sih temen-temen Versi yang Cina ini juga ada guys Coba ya kita kunjungin Nah Ya Masih kosong temen-temen Padahal posisinya tuh harusnya disini gak sih guys Jadi sebenernya lahan-lahan kosong yang ada di Sakura ini Harusnya bakalan terisi oleh bangunan-bangunan yang bakalan terus di update sama Garusop kali ya guys ya Tapi kalo versi Cina ini kayaknya bukan nih temen-temen Pantesan nih Coba kita cek dulu guys Teleport terlahir adalah Lah Langsung di Hah Langsung di ini guys Teleportnya langsung di Kulang bermain Oh my god di harbour Oh guys guys Ini kayaknya bakal sebentar lagi update guys ya temen-temen Tuh kan kalo ini kan yang ini guys Hotpot nih Yang kayak restoran gitu Cuman disini kan karakter barunya itu Namanya siapa ya Mungkin ini nama kembarannya Arisa kali ya guys ya Tapi tadi ada teleport baru guys Tuh Langsung ke istana mermaidnya Wah mudah-mudahan yang versi Cina ini Buruan update ya temen-temen ya Untuk kerajaan bawah lautnya guys Karena sudah ada teleportnya loh Keren banget nih Coba aku mau cek yang ini apa guys Oh ini yang buat cek ID Yaudah nih coba deh kita tes guys Yang terbaru biasanya Ini coba aku cek ya guys ya Kita sambil liat juga guys Parkur-parkur buatan yang dari Ferticina ini Nah Wah Lihat guys aku mau masuk ke dalam apa ini temen-temen Wah Apakah ini dunia lain dari Sakura guys Lihat-lihat Ini tempat apa temen-temen Lihat ya guys Seperti Apa ini ya guys ya Ini parkur atau apa guys Wah Ternyata Ternyata Eh ini ada kayak wahana gitu gak sih temen-temen Oh ini ada lambang Lambang apa ya guys ya Ini cocok banget nih buat outfit kali ini Wah ini seperti panggung gitu gak sih temen-temen Coba-coba Aku panggil Sakuroni ya guys ya Sakuroni Lah Sakuroni Nah ini guys mereka sudah ada disini Coba aku zoom dari jauh ya guys ya Wah Keren guys Oh ini parkur ternyata temen-temen Ya bukan sih Atau bukan ya guys Coba kalian komen guys Ini parkur atau bukan guys Keren loh temen-temen Coba ya aku lompat bisa gak Wah Bisa guys Ternyata bisa Wah Sampai kita jatuh guys Oh itu sepertinya cuman logo aja kali ya guys ya dibuatnya ya Yaudah kalau gitu kita kembaliin lagi kameranya Dan menurut aku guys Kayaknya cuman itu doang ya update-nya versi Cina Jadi cuman baju baru Aksesoris Sama juga untuk aksesoris kepala Dan juga topeng yang dipake sama Sakuroni guys Jadi untuk tempat barunya belum ada temen-temen Tapi semoga ya guys ya tadi kan sudah ada teleport ke kerajaan bermed Mudah-mudahan cepet update-nya guys Yang versi Cina-nya Dan buat kalian semua yang belum update Buruan update guys Karena aku juga udah update Semoga lagi tuh temen-temen Sampai disini aja video kali ini Aku suka banget sama update-nya terbaru Yang versi Cina-nya walaupun bajunya cuma sedikit Tapi tematik banget ya guys ya So kalau gitu jangan lupa di like Kalau kalian suka Serta suka channel aku Dan terima kasih Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis Sampai jumpa guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax